Bupati Banyumas Ahmad Hussein membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS TK dan PAUD dan melauncing 150 siswa PAUD menjadi Pramuka Prasiaga Banyumas pada Senin di halaman TK Negeri Purwokerto Timur. Bupati Hussein membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS TK dan PAUD dan melauncing 150 siswa PAUD menjadi Pramuka Prasiaga Banyumas. Ia didampingi Bunda PAUD Erna Sulistiawati dan Kepala Dinas Pendidikan Banyumas Joko Wiono. Bupati Hussein mengatakan jika gerakan Pramuka Prasiaga penting bagi anak TK dan PAUD dalam mengajarkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, Pramuka Prasiaga dapat melatih diri anak berkarakter kuat dan bersikap kesatria. Mereka dapat diajari pendidikan dasar-dasar ke Pramukaan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti bersikap jujur dan saling menghargai. Banyumas sendiri melauncing PAUD Prasiaga setelah melakukan kunjungan ke Kewarda Jawa Barat dalam rangka mempelajari mengenai Pramuka Prasiaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Joko Wiono menjelaskan PAUD Prasiaga merupakan salah satu kegiatan yang dimulai dari perintisan nilai-nilai dasar ke Pramukaan untuk siswa peserta didik usia 3 hingga 7 tahun sebagai upaya agar usia emas mereka tidak sia-sia. PAUD Prasiaga ini adalah salah satu kegiatan yang dimulai dari rintisan penamaman nilai-nilai ke Pramukaan untuk siswa atau peserta didik yang berusia 3 hingga 7 tahun. Mengapa itu dilakukan? Sebagai upaya kita agar usia emas mereka tidak sia-sia. Nah, di Prasiaga itu akan diberikan satu materi yang sifatnya mencerdaskan, mencerahkan, menceriakan, mengembirakan, dan mengingatkan. Oleh karena itu, kegiatan ini pure adalah kegiatan untuk empowering anak-anak agar tidak kehilangan usia emasnya. Ini baru kita mulai TK yang ada di wilayah kota. Nanti setelah ini tentu akan kita susul dengan TK-TK yang ada di luar Purwokerto. Dan di sini semua gunanya sudah dilakukan short cause tentang Pramuka Prasiaga. Jokowiono menambahkan untuk saat ini program tersebut baru berlaku di TK Negeri yang ada di wilayah kota dan akan disusul dengan TK-TK yang lain termasuk yang ada di luar Purwokerto. Dari Purwokerto, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan. Terima kasih telah menonton!